Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya di channel ibulia family apa kabar semuanya yang ada di rumah semoga selalu sehat dan tetap semangat nah kali ini aku mau share kegiatan aku mulai dari subuh dengan hujan yang sangat deras itu hujannya sebenarnya dari semalam ya dan ternyata aku bangun subuh itu masih hujan deras aja jadi ya kondisinya seperti inilah masih enak bener tidur sebenarnya ya tapi apalah daya karena kerjaan rumah udah numpuk jadi harus bergegas menyelesaikan semuanya sebenarnya semalam tuh aku tuh mau nyuci pakaian dan juga beres-beres rumah karena airnya mati jadi aku tunda dan subuh-subuh seperti ini airnya udah nyala dan aku langsung menyelesaikan semua kerjaan aku apalagi cucian piring banyak banget dan juga cucian pakaian aku juga banyak banget karena ya namanya pekerjaan rumah yang tertunda pastinya numpuk banget nah sekarang aku lanjut mau bikin sarapan sarapan pagi aku bikinnya nasi goreng aja yang simple ya karena bener-bener sambil ngerjain kerjaan rumah jadi aku masak untuk sarapan yang simple aja agar cepet kelar ya jadi hujan-hujan gini tuh sebenarnya pagi-pagi masih enak banget tidur ya jadi sekarang tuh hari minggu hari minggu pagi ya namanya hari minggu itu pasti aku tuh selalu sibuk banget ngerjain ini itu semuanya mulai dari subuh itu selesainya nanti setelah udah siang karena kalau nyuci pakaian itu kelarnya lama ya bundi apalagi kalau cucian banyak itu nunggu di gilingnya biasanya aku gilingnya tuh dua kali putaran itu untuk satu kali cuci jadi kalau banyak cucian itu kelarnya lama bisa dua sampai tiga jam belum lagi harus ngejemur dan juga nyuci piring bersih-bersih rumah masak lagi untuk menu makan siang dan nanti sore untuk menu makan malam juga masak lagi jadi pekerjaan aku di rumah tuh bener-bener sibuk sepertinya pekerjaan yang di rumah tuh gak ada habisnya ya oke sekarang hari sudah pagi udah pukul 7 sekarang kita sarapan dulu dan cuaca di luar juga masih agak gerimis setelah sarapan aku lanjut lagi untuk beres-beres rumah seperti yang mudah lihat di bagian kamar masih berantakan karena baru bangun ya dan aku mau ngejemur pakaian dulu sebelum beres-beres di bagian kamar dan ruang tamu nah jadi aku tadi udah ngejemur pakaian dan gak aku video ya sekarang lanjut lagi mau masak menu makan siang karena waktu itu cepet banget berjalan rasanya sekarang udah hampir siang aja jadi aku mau masak menu untuk makan siang disini aku seperti biasa masak menu simple aja karena pengen makan ikan asin jadi aku mau masak dulu untuk menu makan siang ya nah ini ada sisa bebek di kulkas dan ini juga akan aku goreng karena aku tuh gak suka bebek jadi aku makannya ikan asin aja ya oke lanjut lagi sekarang aku mau mulai memasak nah dan ini ada bayam separoh aku mau rebus dan separohnya mau aku bikin sayur bayam untuk menu anak-anak nah ini bebeknya udah mateng dan siap aku angkat dulu ya nanti lanjut mau goreng ikan asinnya jadi menu hari ini tuh gorengan bebek sama ikan asin dan nanti aku mau bikin sambal sama lalapan juga sama rebusan daun bayam nah ini aku irisin bumbu dulu bawang untuk bikin sayur bayam untuk menu anak-anak nanti anak-anak makannya bebek goreng sama sayur bayam nah ini aku bikin sambal untuk sambal bebek itu kesukaan suami ya jadi sambal cabai dan aku akan bikin sambal satu lagi itu sambal mentah dari tomat itu kesukaan aku ya kalau sambal mentah kalau sambal cabai ini tuh untuk temennya untuk sambalnya bebek goreng itu kesukaan suami aku nah ini aku lagi goreng ikan asinnya dan setelah goreng ikan asin ini aku mau bikin sambal mentah jadi tadi sambal cabai itu udah bikin sekarang bikin sambal mentah karena aku tuh suka banget sama sambal tomat mentah seperti ini ya ditambah lagi pake ikan asin dan juga lalapan bener-bener suka banget teringet di kampung halaman pokoknya nah menu makan siang aku hari ini udah siap sekarang kita tinggal makan siang aja ya bun ya inilah menu kita hari ini jadi untuk kegiatan aku hari ini mulai dari subuh hingga ke siang hari sekian dulu ya bun ya dan mohon maaf banget masih banyak kekurangan dan juga kesalahan jangan lupa terus juga support dengan klik tombol subscribe like, komen, dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton